Vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam, terus dikejar untuk mencapai target vaksinasi hingga 100%. Hingga saat ini setidaknya sudah 20% anak usia 6 hingga 11 tahun telah tervaksinasi. Ribuan anak dan pelajar di Kota Batam memadati halaman parkir One Batam Mall guna mendapatkan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar oleh Apindo dan Binda Kepri. 4.000 anak terdaftar mengikuti vaksinasi tersebut. Hingga saat ini vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Batam sudah mencapai 20%. Sementara vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 18 tahun sudah mencapai target 100%. Kegiatan vaksinasi tahap pertama untuk usia 6 tahun ini Apindo dan Binda Kepri menyiapkan sebanyak 8.000 dosis. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang melihat langsung jalanan vaksinasi untuk anak ini mengatakan, vaksinasi khusus anak-anak usia TK hingga SD ini terus dikejar hingga beberapa bulan mendatang. Saat ini respon masyarakat untuk vaksinasi masih kurang. Kita berjalan, tapi nanti startnya betul kan tanggal 3 ketika sekolah-sekolah mulai lagi masuk, maka nanti persekolah mereka harus kejar. Hasil capaian kita saya kira sudah di atas 20% nih rata-rata dengan hari ini. Dan setiap minggu saya zoom sama Bupati Wali Kota untuk kontrol ini. Sementara itu Ketua Apindo Kepri mengatakan akan terus melakukan kegiatan vaksinasi di Batam, mengingat ada sekitar 150.000 anak yang menjadi sasaran vaksinasi. Saat ini baru 25.000 anak usia 6 hingga 11 tahun yang mendapat vaksinasi dosis pertama. Hari ini sebenarnya kita siapkan 8.000 dosis. Tapi anak-anak yang daftar hanya 4.000 lebih sampai pagi ini. Jadi nanti kami, setengah hari kami akan buka untuk umum. Siapapun yang mau datang, mau itu remaja, itu dewasa, yang mau vaksin silahkan. Ya, tapi anak-anak yang terdaftar sampai saat ini baru 4.000. Baik Apindo maupun Binda Kepri akan terus konsen melakukan kegiatan vaksinasi terhadap anak dan orang dewasa di Batam dan wilayah lain di Kepri untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekembalan kelompok. Dari Batam Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.